saya mau tahu sejak kapan sih sebenarnya menggeluti bulu tangkis ini dan fokus menjadi atlet untuk bisa berlaku paralisi ya sebelumnya dari kecil juga udah senang olahraga karena di keluarga senang bulu tangkis juga kebetulan pas tahun 1997 mengalami musibah kecelakaan dan sempat down sampai apa namanya itu minder kalau bahasa Jawa Barat itu minder ya akhirnya sampai berhenti kemudian ketemu dengan dulu BPOC ya sekarang yang namakan NPC ini kita ikut bergabung sampai tahap tahap demi tahap akhirnya sampai puncak di paralimpik ini nah tadi kan kan hari sempat bilang ketika setelah kecelakaan sempat down sempat minder gitu itu kan butuh proses ya nah titik baliknya dimana nih sampai sesuai dengan tema kita hari ini kan memiliki bahasa terbatasan dan kebanggaan gitu nah kan hari itu kira-kira titik titik baliknya dimana nih ketika hari terasa ah udah nih aku harus bangkit nih gak bisa begini terus perusaha ya kita punya prinsip aja lah jangan hitung yang hilang kita hitung yang masih tersisa pada dirimu itu aja udah semangat itu aja di usia berapa kan kalau boleh tahu terjadian musibahnya terus sampai tang hari bisa oke kita kita udah berubah menjadi pribadi yang baru saya mau berprestasi lewat jahat paradisik ini itu usia sekitar 24 tahun gitu udah mulai ini lagi berarti lumayan lama sampai sekarang ke 46 ya 20 tahun perjuangannya 20 tahun gimana tuh kan jatuh bangunnya kan boleh diceritain gak kalau untuk diceritain ya karena dulu kan yang namanya invisi itu kan belum anggaran belum segitu gedenya ya prihatin sekali lah mas berjuang berangkat waktu kita baru berangkat ke luar negeri aja berangkat cuman beberapa orang alhamdulillah di tahun ini ada paralimpik ya untuk cabur bulu tangkis baru diadakan tahun ini alhamdulillah kita masih bisa menyumbangkan medali untuk bangsa dan negara maka selamat menikmati diaduk diaduk kayaknya ya perlu luar bagi gimana ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebatikan berkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati diaduk diaduk group news selamat menikmati selamat menikmati